Halo guys, selamat pagi, selamat datang kembali di channel saya Dan hari ini kita akan jalan-jalan di Soraja Utara Jadi di video ini teman-teman akan melihat suasana Soraja Utara seperti apa Tetapi kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke desa Kita akan melihat suasana desa seperti apa Dan orang-orangnya seperti apa guys Nah, mungkin teman-teman bingung kenapa saya nge-vlognya ke desa bukan di kota Karena saya berpikir teman-teman mungkin sudah bosan dengan suasana Toraja di kota Dan di samping itu juga ada keperluan saya ke sana guys Cuaca di pagi hari ini cukup cerah Dan ini cukup membantu kita untuk cepat sampai di lokasi Untuk teman-teman yang menonton video ini Jangan skip video ini, ikuti terus Mulai dari awal perjalanan sampai akhir Supaya kalian tidak ketinggalan informasi suasana di Toraja Ya khususnya di Toraja Pedesa Ada Zuhri Sehar Ada juga my brother ini Wahyu Zuhri Sehar mau ke Londa Kalau Anda mau tahu channel Juri ya lihat Zuhri Sehar Di situ kalian akan melihat wisata-wisata yang tidak ada di channel lain guys Asyap 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 Kalau Wahyu hari ini mau kemana? Beli oleh-oleh ya Mau balik ke Makassar Mau balik ke Makassar Tentu ya teman-teman di Makassar Untuk teman-teman Sebagai oleh-oleh Untuk teman-teman guys Kalau saya nanti tujuan saya ada dua desa Desa Bangkelecila Sama desa Sa'dan Likulambena Itu daerah mana? Jadi Itu daerah salah satu daerah di Toraja Utara Daerah adat ya? Ya itu kita akan melihat Suasana adat di sana mungkin teman-teman penonton sudah bosan melihat suasana kota di Youtube Jadi saya akan memberikan pemandangan yang berbeda di channel Fikri ini Kekutki u'alai tom tas shola sang mani Mennglayok nandang nang Bunti roto mari upe agir papaleng nang Taman nandang shola mula Malik benang ku tunggu malik muku Laku padang nang tahu Kita sudah ada di desa Likulambe Desa ini terletak di salah satu kejamatan di Kabupaten Teraja Utara Yaitu Kejamatan Sa'adani Jadi kita kesini ada keperluan sempat desa Mau jalan-jalan dan berinteraksi dengan warga-warga Kurang lebih kira-kira seperti ini Suasana di, ini tepatnya di dusun Tandibayang Di desa Likulambe Tidaknya pegunungan Dan disini cuacanya sangat dingin sekali Jika kalian mau datang kesini Jalan-jalan ke desa ini Harus membawa persediaan mantel Karena ini cuacanya cukup dingin Apalagi sekarang lagi suasana-suasana hujan Siapa namamu? Siapa namamu? Marissa 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 Lombongan? Marissa Marissa saja? Jangan Kalau kamu siapa namamu? Eben Eben Marcus Eben Kelas berapa sekolah? Kelas tiga Kelas tiga sama? D Ketamu? Dua Sekarang kita sudah berada di rumahnya Pak Dusun Beliau sedang pergi di sawah Dan kita sementara menunggu Selamat pagi Selamat datang kembali Hari ini kita berada di Lembang Likulambe Dan Tadi malam kita bermalam di Di sini Karena Tidak punya cukup waktu Untuk kembali ke Rantai Pau Dan Sekarang seperti yang kalian lihat di belakang Di sini rata-rata Bukan rata-rata Tapi 100% Ber Agama non-muslim ya Kristiani Ada gereja di belakang Dan Saya sempat berbincang dengan Bapak Nenek Arjun yang saya tempat tinggal Beliau itu Beragama Katolik Ya Kristen Katolik Dan saya tadi malam sempat Minta izin untuk Sholat Dan Bisa Mereka sangat mengerti Dengan orang-orang Yang berbeda agama dengan Mereka Jadi untuk teman-teman muslim Kalau mau datang ke Kedesa ini Tidak usah ragu Untuk Mau melakukan ibadah Seperti keyakinan Masing-masing Mereka sangat Mereka sangat Mereka sangat Mengerti itu Ya Saya makasih banyak ini Ibu Weh sama-sama WP jalan ya Belan-belan Lecak dari Salam sama Bapak Mari Ibu Kita akan datang ke Dusun sana Itu Dusun Talasak namanya Jauh sekali guys Oke Kita akan lanjutkan perjalanan Kita masih di Tengah perjalanan Menuju ke Desa Talasak Secara geografis Wilayah Desa Di Kulambe ini Terdiri dari Berbukit-bukit ya Dan Otomatis Cuasanya Sangat dingin Dan kebetulan Tadi malam Hujan Sehingga Jalan agak Ligin Dilewati Dan Untuk ke dusun ini Kalian akan Melewati beberapa sungai Beberapa anak sungai ya Untuk itu Jika kalian Kesini Jangan pernah Memakai motormatik Persoalan Bistanya Bisa Bisa dilewati Tapi Akan lebih bagus Ketika kalian Memakai Klain motormatik Seperti yang saya pakai Itu Subhanalah sekali ya Kalau kita pakai motor ini Jika kalian orang lapangan Tidak direkomendasikan sekali Untuk kalian membeli motormatik Karena akan Menyusahkan sekali Dari arah Dusun Balombong Menuju Dusun Tarlasa Kalian akan mendapatkan Jembatan Dan jembatannya Cukup ekstrim ya Kalau menurut saya Karena Jembatannya Bahannya dari Penyangganya pakai Bambu ya Pakai bambu Terus Lantainya Itu pakai Batang Kelapa Kalau tidak salah Jadi jalan alternatifnya Kalian bisa melewati Jalan Itu di bawah Kalian akan melewati Sungai-sungai Dan sungainya Seperti yang kalian lihat Lumayan deras Ya mudah-mudahan Motormatik kuat ya Disini akan Kita Sekalian coba Kemampuan Motormatik Tapi dengan sangat Terpaksa guys Kita harus melewati Di jembatan ini tadi Dan perasaan itu Seperti Ibarat Kita punya pacar Yang kita sangat sayangi Tapi Rasanya seperti itu Sama dengan seperti ini Kenapa kita tidak melewati Jalan sungai ini Karena saya lihat Arusnya cukup deras guys Arusnya cukup deras Seperti yang kalian lihat Ini deras sekali Alurannya Saya tidak yakin Kalau motormatik Bisa melewati ini Sehingga Saya memutuskan Untuk Melewati jembatannya Guys Kita Sudah Dari Dusun Talasak Dan di perjalanan Saya Ketemu ini Ini adalah Salah satu Lembang tetangga Yaitu Lembang Lembang Ulusalu Jadi buat teman-teman Yang dari Likulambe Mau ke dusun Talasak Kalian pasti Melewati Lembang Ulusalu ini Terima kasih selamat menikmati makasih banyak saya sudah karena sudah makan juga yang kemarin urusan kita sudah selesai dan kita akan pulang dan kita akan pulang ke Toraja dan mungkin akan lanjut ke Makassar walaupun tidak sampai ke Makassar mungkin akan bermalam lagi di Yenra Ekan guys oke mungkin demikian saja dulu perjalanan kita di desa Ligulambe ini dan sampai jumpa di perjalanan-perjalanan desa lainnya tapi sebelumnya jangan lupa untuk like kalau kalian suka video ini dan jangan lupa di subscribe juga ya dari rumahnya nenek ini nenek dasri ambil ini mau pulang dulu Makassar Mario oke jangan lupa like komen dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan di perjalanan-perjalanan desa lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan sekedar informasi buat teman-teman yang non muslim ya khususnya buat yang belum pernah ke Toraja kalau kalian sempat jalan-jalan ke Toraja dan kalian melihat ada bangunan seperti ini ya coba kalian tebak sendiri kira-kira ini apa nah dan benar kuburan nah jadi seperti ini lah kira-kira kuburan orang teraja memang kuburan orang-orang teraja itu seperti ini bangunan-bangunannya bagus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati